Apa hubungannya dengan saham 10%? Sampai kemarin ibu menentang perjodohan ini. Tapi begitu paman pulan memberikan 10% saham untuk manjita, ibu tidak membuang waktu untuk menentukannya. Apa dia pikir tidak ada yang akan mengerti? Hah? Dan kami tiles, dia tahu tentang ini dalam waktu 2 menit. Apa? Apa Mithiles mengatakan itu padamu? Mithiles? Ya Tuhan, ampunilah aku. Seharusnya kau bunuh aku sebelum aku mendengar semua ini. Mithiles? Aku selama ini selalu menganggap kalau Mithiles itu seperti anakku sendiri. Apa yang dia pikirkan tentangku? Dia pikir aku ini serakah? Ya Tuhan, apa aku ini salah? Katakan di mana salahku kalau pulan memutuskan untuk memberikan 10% saham kepada manjita, lalu salahnya di mana? Perjodohan lakan dan punam sudah ditetapkan 8 tahun yang lalu. Itu artinya, kalau mereka menikah 10 tahun dari sekarang, aku akan, aku akan tetap dianggap serakah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Baiklah, tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku menyerah. Aku akan serahkan semua perhiasan ini pada kalian. Aku tidak akan menyentuh hal yang materialistis lagi. Tidak. Percayalah. Aku akan membuktikan pada kalian. Aku akan membuktikan kepada semua penduduk di Bagus Sarai. Bahwa aku bukan wanita yang serakah. Ibu, aku minta. Berhentilah bereaksi berlebihan. Apa yang ibu lakukan? Ini takdirku. Anak yang selama ini aku kandung selama 9 bulan. Tidak membelaku ketika aku merasa dihina. Aku tidak ingin apa-apa. Aku menyerah. Ibu, dengarkan aku dulu. Mulai hari ini, aku akan menyerah pada kesenangan dunia, weh. Ibu. Reka. Reka, buka pintunya. Apa kau sudah gila? Reka, buka pintunya cepat. Jangan coba-coba membuka pintu itu. Aku, aku bersumpah. Aku akan bunuh diri. Reka, buka pintunya. Pintunya akan terbuka setelah aku. Kalau tidak dibuka, aku hancurkan pintu ini. Tidak. Ayo cepat buka, Reka. Tidak. Buat persiapan untuk ritual terakhirku. Atau minta pada Mithiles. Untuk datang ke sini dan meminta maaf padaku. Para lelaki memberi perintah, dan para wanita harus mematuhi. Namun kau malah menentang tradisi ini. Ibu, masalahnya... Diam! Kalau Reka memang ingin menikahkan Lakan dengan Punam, dia harusnya datang padaku lebih dulu. Kita semua bisa pergi bersama untuk memberikan Punam Sagun. Tidak ada yang akan menolak. Tapi dia jalan sendirian. Ini adalah kekayaan yang sudah dibagi. Dan bukan untuk keluarga. Berani sekali dan mengambil keputusan sendiri. Di mana dia sekarang? Harusnya dia yang datang, bukan kalian. Ibu, dia itu... Sebenarnya kami ingin mengajak ibu ke sini. Tapi dia mengunci diri di kamar, Nek. Dia terus mengoceh tentang dia yang tidak menyetujui perjodohan karena keserakahan. Siapa yang bilang kalau perjodohan ini karena keserakahan? Baiklah. Kami Tiles yang sudah memberitahuku. Aku katakan hal itu ketika aku hilang kesabaran. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bibi Reka belum pernah melakukan apapun untuk Punam. Tapi sekarang setelah Manjita diberi bagian 10%, dia tidak menyanyiakan untuk memberikan. Apa itu kebetulan? Lupakan itu. Sebelum mengambil langkah besar seperti itu, dia merasa perlu membahas, memberitahu, atau bahkan bertanya kepada para sesepu. Terima kasih telah menonton!